Halo teman-teman, sembari kita menunggu Wukong season 4 rilis, kali ini saya akan membahas sebuah serial Dong Hua mengenai seorang anak jenius dalam seni bela diri. Tanpa berlama-lama langsung saja ke ceritanya. Adegan pertama diperlihatkan seekor rubah putih yang tengah berlari menghindari kejaran para pasukan yang mengincar batu pusaka yang ia bawa. Namun karena sudah terkepung, rubah tersebut memutuskan untuk meladakan dirinya sendiri. Sin beralih ke sebuah rumah yang memperlihatkan seorang pria bernama Li Xiaowu yang tengah mabuk-mabukan. Hal ini karena pada 6 tahun yang lalu ia gagal mengalahkan petarung dari klan lain dalam sebuah turnamen antar klan yang membuatnya depresi selama bertahun-tahun. Putranya yang masih kecil bernama Lin Dong, berlari keluar sembari mengingat masa lalu dari sang ayah pada 6 tahun silam. Pada waktu itu, ayahnya bertanding di final turnamen melawan Ling Langtian, seorang petarung yang terkenal sangat kuat dari klannya. Namun ayahnya yang memikul harapan besar sayangnya bisa dikalahkan hanya dengan sekali serangan saja. Tak hanya itu, Ling Langtian juga mengambil aura milik ayah Ling Dong. Singkat cerita, beberapa tahun pun telah berlalu dan Lin Dong kini telah tumbuh remaja. Pada suatu ketika, ia terlibat perkelahian dengan sepupunya yang bernama Ling San bersama teman-temannya yang membuat ia terperosok dalam jurang. Dirinya yang sudah terbaring lemas secara kebetulan darahnya menetesi sebuah batu pusaka peninggalan rubah di awal film, membuat batu itu hancur dan ia pun terjatuh. Di dalam gelapnya tempat itu, batu tersebut memancarkan cahaya keemasan yang membuatnya terbangun. Namun saat tersadar, ia merasa heran dengan tanda bercahaya yang muncul di telapak tangannya serta luka-lukanya yang sudah sembuh. Saat ia pulang, adiknya yang bernama Ching Tan datang untuk mengajaknya bermain karena tak bisa tidur. Seusai bermain, ia juga langsung pergi. Saat Ling Dong terlelap tidur, kejadian aneh pun terjadi kembali. Ia bermimpi berada di sebuah dimensi biru gelap yang banyak terdapat pohon bambu. Saat ia masih kebingungan, tiba-tiba ia diserang sosok misterius yang perawakannya sangat mirip dengannya. Pertarungan pun tak terhindarkan, yang memperlihatkan kekuatan mereka benar-benar seimbang. Di pagi harinya saat ia terbangun, ia dikagetkan dengan suara adiknya yang berteriak dari luar. Ternyata kelompok Ling San datang dan menganggu Ching Tan untuk merebut rumput obat yang ia bawa. Ling Dong yang bergegas datang mencoba melindungi adiknya dari anak-anak berandalan tersebut. Diperlihatkan kemampuan Ling Dong yang sudah meningkat pesat mampu menangkis seluruh serangan dari Ling San. Hingga ia akhirnya menyadari bahwa ia telah mengaktifkan teknik rahasia yang bernama tinju tujuh suara. Untung saja pertarungan yang semakin serius itu akhirnya dapat dihentikan oleh kakak Ling San yang diketahui bernama Lin Hong. Sebelum pergi, ia menginfokan bahwa tak lama lagi akan diadakan turnamen di klan mereka untuk menentukan pertarung terkuat di klan Lin. Lin Hong yang sangat percaya diri mengatakan bahwa setelah menang nanti ia akan menikahi Ching Tan. Saat kembali, setengah ia menunjukkan gerakan teknik tinju suara yang baik dan benar kepada Ling Dong. Ia pun berjanji akan melatih Ling Dong menggunakan berbagai teknik lainnya guna mempersiapkan diri untuk mengikuti turnamen. Di malam harinya, tiba-tiba Ling Dong melihat Ching Tan yang menggigil kedinginan karena auranya yang keluar tak terkendali. Secara mengejutkan, tanda cahaya di tangan Ling Dong menyerap aura dari adiknya tersebut dan mengubahnya menjadi tiga mutiara. Berkat itu, keadaan Ching Tan pun mulai membaik. Dan sebagai hadiah, Ling Dong memberikan mutiara tersebut kepada adiknya dengan syarat kejadian ini harus dirahasiakan termasuk dari kedua orang tuanya. Keesokan harinya, Ling Dong kembali memulai latihannya dan berhasil meningkatkan ketahanan tubuhnya. Selain itu, kini secara sadar ia bisa memasuki dimensi rubah dan tempat itu ia jadikan sebagai tempat latihan. Bayangan dirinya yang waktu itu menyerangnya sekarang bisa ia manfaatkan sebagai sparing dalam latihan bertarungnya. Singkat cerita, hari turnamen pun telah tiba. Di putaran pertama, Ling Hao bertarung melawan adiknya sendiri, yakni Ling Shan. Dari segi kekuatan, kecepatan maupun pengalaman bertarung jelas sang kakak lebih unggul. Di putaran kedua, Sing Tan maju sebagai penantang selanjutnya karena tak ingin dinikahi oleh Ling Hao. Namun lagi-lagi, Ling Hao menunjukkan kemampuannya yang memang berada di level yang berbeda. Tak lama setelah itu, Ling Dong akhirnya datang dan maju sebagai penantang terakhir. Dalam pertempuran itu, semua dibuat sangat terkejut melihat peningkatan kekuatan tempur Ling Dong ditambah lagi ia mampu menggunakan teknik tinju tujuh suara. Belum lagi peningkatan durabilitinya yang mencapai level tinggi dapat menahan seluruh tekanan yang diberikan oleh Ling Hao. Tak hanya mampu menangkis seluruh serangan dari lawannya, Ling Dong yang mampu mempraktekan latihannya di dalam dimensi lain dapat melancarkan serangan-serangannya yang secara akurat membuat Ling Hao sangat kewalahan. Dengan kemenangannya ini, Ling Dong lah yang keluar sebagai juara dan dinobatkan sebagai petarung terkuat di generasinya. Setelah turnamen berakhir, kakek Ling Dong selaku ketua klan Lin menjelaskan kepada kedua putranya bahwa dua klan tetangga yakni klan Lei dan klan Xin akan bergabung melalui pernikahan anak-anak mereka. Hal ini lantas membuat kedua klan tersebut kini menjadi beraliansi. Kemudian ia juga memberitahukan mengenai turnamen antar klan berikutnya yaitu perburuan hewan langka yang masih dirahasiakan. Pembicaraan pun ditutup dengan sang ketua klan yang menyuruh agar anak mereka berlatih lebih keras lagi demi mempersiapkan turnamen selanjutnya. Sementara itu, ketua klan Lei juga mempersiapkan putranya yang bernama Lily untuk mengikuti turnamen antar klan tersebut. Kekuatan dari Lily ini sangat dibanggakan oleh sang ayah karena ia telah menguasai ketahanan tubuh level atas yang siap mengalahkan petarung-petarung dari klan Lin. Singkat cerita, turnamen antar klan pun digelar. Di sini ayah Ling Dong memberitahu putranya bahwa pertandingan kali ini adalah perburuan hewan langka. Dan Ling Dong diharuskan menaklukkan hewan langka yakni singa api yang terkenal sangat buas. Namun aturannya tak perlu sampai menangkapnya. Karena Ling Dong hanya perlu mengambil sisik yang berada di ujung ekor hewan tersebut agar bisa menyelesaikan pertandingan kali ini. Diperlihatkan semua peserta pun telah berkumpul termasuk putra dari tuan rumah yakni bernama Wuyun. Di awal-awal saja ketegangan sudah terjadi di antara para peserta karena Lily yang terlalu menyombongkan dirinya. Singkatnya aturan pun dibacakan di mana mereka harus mendapatkan sisik singa api agar bisa memenangkan pertandingan dan dilarang keras untuk berusaha saling membunuh satu sama lain. Ketika Ling Dong bersama adiknya berusaha menemukan singa api, ternyata Lily bersama timnya berhasil menemukannya terlebih dahulu. Namun mereka terlihat kesulitan menaklukkan hewan buas tersebut. Sementara itu dari kejauhan, Ling Dong hanya mengamati mereka dan menunggu kesempatan yang tepat untuk bertindak. Sampai muncullah dari belakang tim Wuyun yang menawarkan kerjasama. Wuyun berencana menyerang si singa api saat hewan itu sudah kehabisan tenaga akibat pertarungannya melawan tim Lily. Merasa hal ini cukup menguntungkan, Ling Dong pun sepakat dengan rencananya dan bersedia menjalankan kerjasama tersebut. Setelah menunggu momen yang tepat, mereka pun bersama-sama menyerang tim Lily. Ling Dong menyuruh Wuyun untuk fokus kepada si singa api sementara ialah yang akan menghadapi Lily. Singkatnya berkat kerjasama yang baik, Wuyun mendapatkan kesempatan untuk menebas sisik singa api tersebut dan segera pergi meninggalkan medan pertempuran setelah mendapatkannya. Sayangnya Wuyun yang terlalu senang akhirnya lengah dan masuk ke dalam jebakan Lily yang sebenarnya sudah disiapkan untuk menangkap si singa api. Saat Ling Dong menyusul, ia terlambat karena Lily sudah mengambil sisik singanya dan dengan kejam menendang Wuyun hingga terperosok ke dalam sarang si singa api. Ling Dong yang memiliki jiwa setiakawan mengabekan sisik singa itu dan segera menyusul Wuyun untuk mencoba menyelamatkannya. Sedangkan Lily bersama timnya telah kembali dan dengan bangga menunjukkan sisik singa api yang telah ia dapatkan. Ia juga menceritakan bahwa Wuyun dan Ling Dong mungkin tak akan kembali karena sudah mati akibat kecerobohannya terpleset jatuh ke dalam sarang si singa api. Akan tetapi di tengah ketegangan itu, secara mengejutkan Ling Dong dan Wuyun ternyata berhasil kembali dengan selamat. Tetapi Lily tetap yakin kalau ialah pemenangnya karena telah membawa sisik si singa api. Di sini semuanya dibuat kembali terkejut melihat Ling Dong dan Wuyun yang justru membawa dua anak singa api. Kemudian Ling Dong menceritakan mengenai kejadian yang sesungguhnya mengenai Lily yang sudah melanggar aturan dengan berusaha membunuhnya. Tapi setelah masuk ke dalam sarang singa api, di sana mereka malah menemukan dua anak singa api yang terlantar karena induknya mati setelah sisiknya diambil. Karena merasa kasian, akhirnya mereka pun sepakat membawa dua haiwan tersebut. Kini telah diputuskan bahwa ketiganya berhasil menyelesaikan pertandingan ini dengan baik. Namun tetap saja hanya akan dipilih satu pemenang, di mana mereka diharuskan bertarung untuk menentukan siapa yang terkuat dan layak mendapatkan gelar Raja Pemburu. Akan tetapi ketua dari klan Lei yang sangat menginginkan bayi singa api yang merupakan hewan sangat langka, ia pun mengusulkan untuk membuat taruhan dengan pertarungan anak-anak mereka. Kesepakatannya, jika ketua Lei menang, maka bayi singa Ling Dong akan menjadi miliknya. Dan jika ia kalah, ia bersedia menyerahkan pabrik kayu milik klannya. Pernyataannya ini sontak membuat semuanya sangat terkejut karena pabrik kayu adalah aset yang sangat berharga milik klan Lei dan ia mau bertaruh demi bayi singa tersebut. Sempat terjadi kekhawatiran karena kepercayaan diri dari ketua Lei ini bukan tanpa alasan. Putranya tersebut memanglah terkenal memiliki kemampuan di atas rata-rata dari anak-anak lain. Namun Ling Dong menepis kekhawatiran itu dan siap menerima tantangan yang dilemparkan. Singkat cerita, pertarungan mereka pun dimulai. Di awal, Lily dengan bangga menunjukkan kalau dirinya telah mencapai kekuatan tingkat jiwan duniawi. Namun Ling Dong juga menunjukkan level yang sama dengan Lily yang membuat semuanya sangat terkejut. Terungkap bahwa ternyata kemarin sebelum berangkat turnamen, sang ayah memberi Ling Dong mutiarain, yaitu semacam pil penambah aura. Diperlihatkan dalam pertarungan itu, mereka pun saling menyerang dan menangkis. Mungkin karena masih belum terbiasa dengan kekuatan barunya, Ling Dong nampak masih kesulitan saat mengatur pola serangannya. Akan tetapi lambat laun, ia berhasil mengendalikannya semakin baik untuk bisa mengibangi Lily. Sampai ketika Lily menambah kecepatannya, barulah terlihat kembali Ling Dong yang dibuat kualahan. Dengan peningkatan kekuatan yang signifikan, serta teknik rahasia petir dari klanya yang tergolong tingkat atas, Lily terus melakukan pressing membuat lawannya hanya bisa bertahan. Ling Dong yang masih belum menyerah mencoba menyelaraskan kedua tangannya untuk menangkis dan menyerang, yang nampaknya lumayan efektif. Sedangkan Lily yang sudah terlampau kesalah, berniat mengakhiri pertarungan dengan sebuah teknik serangan super kuat yang mematikan. Bahkan ia sempat mendapatkan peringatan bahwa ini bukanlah pertarungan hidup dan mati. Merasa bahwa Lily tak akan menghentikan serangannya, Ling Dong pun segera merapalkan beberapa segel tangan untuk merilis teknik yang disebut gerbang ajaib, demi mengatasi serangan yang mematikan tersebut. Dan benar saja, teknik yang digunakan Ling Dong telah ia upgrade ke level 2 sehingga tidak hanya mampu menghalau serangan dahsyat dari Lily, juga cukup kuat untuk menghempaskannya dan membuatnya tak sanggup untuk bangkit kembali. Dengan kekalahan putranya tersebut, dengan kesal dan terpaksa, ketua klan Lei pun harus rela menepati janjinya untuk menyerahkan pabrik kayu miliknya. Lanjut ke bagian 2.